Intro Polres Metro Jakarta Utara berhasil menangkap 11 orang dead collector yang berusaha menarik paksa kendaraan bermotor yang dikendarai oleh anggota Babinsa Semper Timur Serda Nurhadi Aksi perampasan tersebut sempat viral di media sosial Kejadian bermula saat Serda Nurhadi mendapat panggilan karena ada warga yang sakit Bermaksud untuk menolong, Serda Nurhadi berinisiatif mengambil alih posisi supir untuk membawanya ke rumah sakit Namun saat di gerbang Tolko Jabarat, mobilnya diberhentikan oleh 11 tersangka dan memaksa untuk menarik kendaraan tersebut karena menunggak pembayaran Menurut Kabit Humas Polda Metro Jaya Komespol Yusri Yunus, penarikan kendaraan tidak bisa dilakukan oleh orang sembarangan Penarikan bisa dilakukan apabila pihak leasing telah memberikan surat kuasa dan menunjuk orang yang memiliki sertifikat profesi penagi pembiayaan Sementara itu, kesebelas orang yang kini telah ditetapkan sebagai tersangka tidak ada satupun yang memiliki sertifikat tersebut Atas perbuatannya, para tersangka diancam pasal 335 ayat 1 dan pasal 365 Junto 35 KUHP dengan hukuman 9 tahun kurungan penjara SPP itu adalah surat sertifikat, sertifikat profesi pembiayaan Indonesia Jadi harus punya syarat SPPI Dari PT. ACKI harusnya menunjukkan kepada seseorang yang memang memiliki SPPI untuk bisa menarik kendaraan tersebut Itu baru dikatakan mekanisme yang sah Tetapi karena bermasalah ini Surat kuasa diberikan oleh finance oleh Klippen Finance kepada PT. ACKI Tetapi oleh PT. ACKI tidak menunjuk orang yang Dia menunjuk orang-orang yang di belakang ini tanpa ada surat resmi Walaupun surat kuasa nyata tapi tidak memiliki klasifikasi Kalian yang memiliki apa? Dasar SPVnya tidak ada sama sekali Jadi itu tidak boleh, itu namanya ilegal Ini yang terjadi di masyarakat sering Dari Jakarta, Aulia melaporkan Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih.